Intro Apapun itu, maka kita harus bisa membawa Islam yang rahmat bagi semesta alamin Kalau kita minoritas, kita terpaksa mengatakan bahwa rahmat alil alamin itu kita berbaik-baik karena kita kondisi lemah Tapi nanti kalau kita berkuasa, kita minoritas, kita akan tampilkan wajah sangar kita Mbak Muhammad sudah memberikan standar ketika yang tinggi, standar yang tinggi sekarang Misalnya, Al-Quran mengatakan Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil Intro Oke, terus yang kedua soal toleransi tadi ya, toleransi Ya, jadi kalau para ulama kita dulu itu sudah luar biasa mewariskan berbagai ujaran-ujaran yang mencandungkan toleransi Karena sejak aman sahabat Nabi, bahkan pada masa Nabi Muhammad sudah ada perbedaan pendapat Misalnya, jalan kemudian di padang pasir bingung alah kiblatnya mana Nah, sebagian sahabat ngatakan, yang penting kita sholat aja, ada kemana aja deh Ada yang bilang, ya buat apa sholat, kalau kiblatnya gak jelas gak diterima Gitu kan, kalau saya ada disitu kira-kira gimana Saya akan bilang, ya apa-apa kan, bumi bulat Bukan bumi datar loh, bumi itu bulat Kalau menghadap kemana pun balik lagi Mungkin kalau salah arahnya, nyampe nya lama kali Tapi kemudian didelakangan kepada Nabi Kata nah, yang tadi sudah sholat menghadap yang kemana aja Sama yang tidak sholat dulu nunggu sampai kiblatnya jelas Kata Nabi apa? Dua-duanya benar Oh, enak Nah, jadi Nabi itu tolerannya luar biasa Bahkan kata Nabi, kalau ada dua pilihan pendapat yang berat dan ringan, aku pilih yang ringan Nah, kita ini sekarang kalau milih pendapat yang ringan itu, rasanya itu kurang islami Berislam itu kalau yang berat, rasanya mantep Kalau kopi itu, kalau bukan black, bukan apa, to start gitu ya Dan americano itu kayak kencing buddha Gak joss gitu Tapi ini yang berat Nah terus toleransi antar kita itu kan mazhab itu banyak sekali dulu Terus gimana kita mau kemudian tidak toleran terhadap sesama Nah, misalnya Imam Syafi'i itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Tapi Imam Syafi'i itu juga muridnya dari Imam Malik Imam Syafi'i juga belajar kepada Muhammad Ashaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah Jadi semuanya berempat, empat masjid membesar gitu Muter, sebetulnya nih Satu guru, satu ilmu, kayak Muhammad dan NU juga gitu Sama-sama belajar dari Kaya Soleh Darat Yaitu, hadat usia Hasib Asyari dengan Kaya Haji Dulu waktu saya kuliah di Fakultas Hukum Kutas Muhammad di Jakarta Sore saya kuliah Kutas Hukum di sana Itu ada pelajaran Islam dan kemohamadihan Islam dan kemohamadihan Saya tentu sebagai orang NU saya bercanda gitu Ternyata kemohamadi itu beda dengan Islam ya Kok ada Islam dan kemohamadihan Terus pas ujian keluar pertanyaan Siapa nama kecil Kaya Haji Ahmad Dahlan? Mati gue Gue orangnya yang lu ditanya Siapa nama kecil Kaya Haji Ahmad Dahlan? Gak bisa jawab ya? Lupa saya Apa siapa nama kecil? Dulu belum ada film Sang Pencerah itu belum ada dulu gitu Terus pas keluar di kantin, temen saya nanya Eh siapa sih nama kecil Kaya Haji Ahmad Dahlan itu siapa? Sebelum Dena Haji itu siapa nama? Saya gak bisa jawab, gak tau Atau temen saya, saya tau Apa namanya? Gak Haji Ahmad Dahlan Tapi saya tulisnya kecil-kecil Ya gitu lah Banyak alesnya Nah namanya by the way namanya Muhammad Darwish ya Sekarang udah tau saya Nah jadi harus toleransi seperti itu Nah yang sekarang itu ada bahayanya Sekarang ada namanya gerakan takfir Nah jadi suka sekali mengkafir-kafirkan Saya ini hampir tiap hari di kafir-kafirin di medsos ini Dikiri-kiri ditanya Situ muslim Saya bilang, situ petugas sensus Kalau ditanya Situ sehat masih enak kan Kalau ditanya Situ sehat masih enak kan Dia minum, dia apa Ya kira-kira milik beliau ini lah Ya kira-kira milik beliau ini lah Kalau ada 99 kekafiran Tetapi ada satu tanda Ternyata tadi Waktu suruh sambutan pakai Wah Allah SWT Assalamualaikum Sudah berapa tahun gak pernah ngomong gitu ya Baru kemarin Ada satu tanda Bahwa dia masih Islam Pernah ketemu Jumatan Pernah ketemu sholat itu Kalau sholat 5 waktunya gak pernah ketemu Ya sholat sendiri Maka kata Imam Gozari apa? Pegar yang satu itu Kenapa ada hadis tapi mengatakan Kalau kamu duduk Saudaramu kafir dan juga tidak kafir Kembali Kembali Nah karena hati-hatinya para ulama saya mengatakan 99 tanda kekafiran saudaramu Dan masih ada satu tanda Islam Saudaramu pegang yang satu itu Karena memang akhirnya Itu hak Tuhan Jadi memang toleransi antaragama penting Tapi toleransi sesama kita juga Juga penting Dan ini yang jadi persoalan Gampang sekali orang mencap Label-label siah Sesat Liberal Meskipun kalau saya ditanya Kalau saya tanya balik Liberalnya itu apa? Enggak jelas juga Kayak saya nulis tentang beberapa tafsir di Di medsos Saya mengutip beberapa ulama tafsir Tapi Demokasi Misalnya Saya Tontowi Wahabah Zuhaili Yang klasik Yang klasik Maupun modern Terus saya dibilang liberal Terus saya cuma ngutip aja Dia mau bilang bahwa Para ulama yang tadi itu Liberal semua Hacau Karena mereka ngerti Liberal itu apa Oke Jadi toleransi memang Memang Mutlak Termasuk toleransi terhadap Orang yang gak setuju tadi Orang yang kita anggap Menyerang kita Oleh apa Gitu Kayak yang ketiga Apa tadi yang ketiga itu? Wah Suram sekali hidupmu bro Udah pilih Jokowi Pilih Ahok lah Nah ini yang saya bilang Bahwa Semuanya masuk bak akidat tuh gitu Bahwa Pilkada Atau Pilpres Kalau menurut-nurut Akidat alusna wal jamaah Masalah kepemimpinan Siasa Imamah Itu bukan bagian dari akidat Ini berbeda dengan syiah Nah Karena syiah itu memang kuat sekali Soal imamah Jadi karena itu aneh Kalau Ada pihak yang anti sekali Dengan syiah Tapi pada saat yang sama Soal pilkada kemarin Berperilaku syiah banget Sebetulnya gitu Dengan menganggap orang yang berbeda pilihan politik Sebagai Kelo beda akidahnya Bahkan sampai katanya gak disolatin Akidahnya Nah Karena itu memang Kita yang harus Toleran Seperti tadi saya contohkan Ketika saya Senyum dan menegur tetangga Dicuekin Berbulan bulan Berbulan bulan Kalau saya baperan Susah ya Nah Jadi karena itu terhadap keluarga Ya kita yang harus memaklumi Nabi Muhammad sahaja memaklumi Kaungnya Yang kemudian Yang kemudian melempari beliau Waktu beliau Waktu beliau dakwah gitu kan Mau kemudian diturunkan azab Nabi Muhammad tidak mau Jadi Repotnya Untuk menjadi muslim yang rahmatan ila alamin itu Karena kita punya Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad Standar etika yang sangat tinggi Jadi Meskipun kemudian Keluarga sendiri Berbeda Terus kemudian menganggap Kita sudah keluar dari Islam Atau apa Kita tetap harus Berbuat baik Bahkan kalau orang tua kita Berbeda agama pun Kita tetap diperintah Dirulwalidain Tetap harus berbuat baik Padahal Nah ini standarnya tinggi sekali Tapi ya begitulah Kalau jadi muslim itu harus Mengikuti Ujangan Nabi Kalau enggak ikuti siapa Masa mengikuti Bang Toib Bang Toib Bang Toib Bang Toib Nah Karena itu kalau ada keluarga seperti itu Ya kita tetap berbuat baik Justru dengan kita tunjukkan berbuat baik itu Lama-lama akan lulus juga Apalagi kan Pilkadanya sudah lewat Dan Ntar lagi Pilpres Kita tunggu lah Sampai Pilpres sedikit lagi Ada break sedikit lah Ada break sedikit lah Lama aja sama keluarga kok gitu Oke Oke Udah ya Udah cukup disitu ya Koinannya dikit banget Masih ada lagi Oke Masih ada lagi Masih ada yang instan Oh iya banyak ambil instan tadi dalil Oh iya Naji 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 Ya Nah Sekarang Kita Nggak bisa protes Nah Masih Masih suasaya Masih saya Australia Monest Law School itu Salah satu Salah satu law school terbaik di dunia Masuk ke Kampus saya itu Monest Law School Itu nilai ujian nasional di Australia Itu Harus Minimal 98 Peratus Jadi kalau 97 Nggak masuk Untuk amannya Ayunnya Harus 99 Yang diterima itu gitu 98 Masih riskan Saking Topnya Masih Tapi sekarang Masih saya Susah sekali Saya suruh baca buku itu Jadi kalau nggak ada di newsfeed Nggak bakalan dibaca itu Jadi saya suruh kasus-kasus hukum ini Pengadilan ini Mutuskan begini-begini Karena semuanya lewat sekarang Medsos Digital Gitu kan Masih Nah Komplen nggak Nggak akan menibu Nggak akan merubah gitu Karena kan sekarang era Genas millennial sudah kesana Maka yang harus kita lakukan adalah Kita harus terlibat Dalam medsos itu Itu makanya saya ikut-ikutan Di medsos Kalau saya hanya mikirin diri sendiri Ya kan Saya sudah ngajar Australia Saya sudah Dengan para mahasiswi yang wangi-wangi itu Gitu kan Yang kemudian Linter lagi oleh haters Dan segala macam gitu kan Gaji sudah dolar Gitu kan Ngapain Saya harus dimaki-maki Di medsos Turun gunung kotor-kotor Begitu kan Tapi kalau kita tidak lakukan itu Dan kita cuma marah Jadi kontennya harus kita sediakan Toolnya harus kita sediakan Kita harus bertarung di level itu Makanya lahirlah buku kumpulan tulisan itu Ini salah satu cara kita untuk memberikan Misalnya lagi Reboot mengenai Ustadz yang teriak-teriak Bunuh-bunuh Opar Kapir Gitu kan Maka kemarin itu Mbak Ella Najilah Sihab Kakaknya Najilah Sihab Anaknya Pak Kura Sihab Bikin Ustadz.org Gitu kan Aplikasi Jadi kalau misalnya Anda ada di Rawamangun Terus mau bikin hajatan Sunatan kah Hakikahan Terus pengen Yang ngisi itu Ustadz yang adem Ustadz yang Tidak ngomel-ngomel Siapa ini Gitu kan Nah buka aplikasi itu Nanti akan lihat dari sini siapa Kualifikasinya ini Ilmu Nel Nah sekarang yang saya tunggu ini Masjid Aplikasinya masjid Jadi kan sekarang banyak orang yang sholat jumat Kemudian Kotipnya Ngomel-ngomel Ngomongin politik Kalo pikada udah lewat Masih ngomongin almayda 51 aja gitu kan Nge-update dia gitu kan Nah ini Terus kemudian Ada kawan yang cerita Laporan di twitter itu Saya walk out Gus Begitu Kotipnya ngomong gitu Sambil saya berdiri menatap Ya biar dia tau Saya walk out Saya pilih ke masjid sebelah Eh ngomongin sama juga Masa saya walk out lagi Nah sekarang akses info Masjid mana Yang menampilkan hutbah yang adem Yang apa Nah ini kita sebut aplikasinya Gitu kan Sehingga kemudian orang jadi tau Mengakses informasi itu Karena kalo kita cuma ngomel Apa gak bisa Ini sekarang sudah eranya seperti itu Maka kita sebut taruh Jadi kalo ada kawan yang kemudian Dia informasinya dia hanya dari website Tidak apa Maka kita buat loh website Kita bikin lah informasi-masih islaman yang Yang mengimbangi seperti itu Dan akhirnya Kita share gitu kan Kemana-mana Ujung-ujungnya terakhirnya ya Pilihan mereka Apakah mereka masih mau tetap ikut website Yang seperti itu Atau mau yang apa Tapi memang tidak Kita memberikan beberapa pilihan Jadi akhirnya Soal aliran-aliran ini Seperti kita Selera makanan Ada yang senangnya warteg Gitu ya Ada yang senangnya makanan padang Ada yang senangnya makanan western Manado Manado Oh manado ya Bugur atau bibir Manado Nah itu pilihan Jadi silahkan yang suka warteg Gak usah nge-nge sama Yang senangnya padang gitu kan Atau yang manado Atau ada yang senang semua Nah ini kayaknya Pak Imam senang semua Selama gratis Jadi silahkan aja gitu Jadi saya kira Website juga akan seperti itu Kita berikan pilihan-pilihan Tapi kalau pilihan itu tidak ada Asal informasi tidak kita kasih Dan dia hanya tahunya dari situ Susah ya Nah karena itu tugas kita bersama Untuk kemudian bertarung di level itu ya Dalam arti positif ya Bertarung Bunuh-bunuhan bukan ya Nanti Pak Nah jadi Jadi kalau kita sudah masuk ke wilayah itu Semoga diskusinya menjadi semakin maat Kalau dia kasih rujukan website itu Ya kita kasih rujukan website lain Saya kira Saya kira itu Ya Mungkin Nanti tongkoran akidaya ini harus dibikin Ngajinya sudah online streaming Jadi terima pertanyaan dari sana Jadi itu benar sih Karena memang Ya Ya Eranya sudah era begitu Belum 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 Saya termasuk yang kesusahan Kalau selalu cuma Nyari otip masjid mana Ya Kita nyari yang Terus Yang adem yang mana juga susah Mau interupsi juga gak enak Makanya Padahal dibolehkan menurut pada pesanan Menurut pada pesanan Terima kasih Oke Luar biasa sekali Ternyata Tomki Untuk Pada hari ini Ternyata telah melahirkan Sebuah ide dari Mas MK Yang mudah-mudahan nanti Dari Komunitas semuanya Kita bisa dapat Membuat Tongkrongan Tongki ini menjadi Online streaming Dan tentunya ini Sudah kita siapkan juga Sudah di streamingkan Bo Oleh apa Kajian Nusantara apa itu Saya selalu sih Kajian Islam Nusantara Apa Kajian Islam Nusantara Kajian Islam Nusantara Di Instagramnya ini Sudah di streamingkan Tapi kemudian Tapi tadi ada Ada yang nanya lewat ini ya Ya Oh ini ini Tadi ada pertanyaan kiri Pertanyaan lewat ini Oke Siapa boleh saya iniin sebentar ya Moga-moga Ya Ada yang nanya Masalah Musik Musik Apa hukum musik dalam Islam Wah Hukum panjang Loh Loh kita dari tadi pakai musik Kok masih ditanyakan hukumnya Hukumnya enak Hukumnya enak Tergantung kalau suaranya yang nyanyi saya Wah jangan deh Hehehe Jadi Jadi dulu itu saya pernah Pertweetkan Terus rame Gitu kan Besok itu saya di Pesanten Asidikya Launching buku Itu Salah satu membahasnya adalah Bang Ridho slang Gitaris slang Nah itu waktu kita ngobrol-ngobrol sama beliau itu Gus Beni Saya dan teman-teman Kita bilang sama Bang Ridho itu Karena ada fenomena hijrah itu tadi Banyak posisi yang tiba-tiba Gantung gitar gitu ya Terus Kita bilang bahwa Loh enggak Jenengan itu bisa masuk surga dengan gitarnya Jadi nanti di surga itu Jreng-jreng-jreng Gitu kan Nyanyi bareng Basurib Gitu Gitu Nah Ini Kemudian Ropil tanya mulai Dahlilnya mana Nah Kan gitu Jadi Itu Sekh Yusuf Kordowi Itu sudah Sudah mengatakan bahwa Hadis-hadis yang melarang Musik itu Kualitas Perawinya dipertanyakan Doif Terus kemudian Sekh Yusuf Kordowi gak sendirian Beliau mengutip dari Ibn Hazmi Ibn Hazmi Ibn Hazmi juga mengatakan hal yang sama Tentu ada ulama lain mengatakan tidak Jadi kalo yang belajar hadis itu Biasanya Ada yang bilang Sohi Tergantung Hasil tahrir hadisnya Ujung-ujungnya kita Hormatis aja Jadi kalo ada orang yang tidak mau dengarkan musik Tidak mau apa Ya silahkan Tapi kalo kemudian ada yang seneng musik Ya udah enjoy aja Ada ulama yang membolehkan kok Ada juga ulama yang tidak membolehkan Maka balik lagi ke toleransi tadi itu Jadi Ya kita kalo Kita berada di satu tempat yang Kawan-kawan juga suka musik Ya udah pakai Seperti tadi itu Kita akan gak mengganggu pintu warna hitam di surga Nanti itu gitu kan Jadi kita masih mengganggu Karena mungkin dia akan terganggu dengan Kita kalo kita dengarkan musik Saya kira Boleh nambah pertanyaan lagi Bias? Ya boleh Oke kita buka nih Ya langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Uli Saya bersama nasibnya dengan Minang juga Perempuan Mama dia Oke ini Saya tertarik karena jadi Baru kali ini juga Memang Ngaji di Cafe Dulu saya habis nikah Sebenarnya Kesini juga Ini Masa lalu juga Kesini Suami saya Saya ingin Menanyakan kembali Sebenarnya Jiwa Saya tuh selama di Jogja Biasa Ketemu orang itu Ketemu orang mama dia Yang Cuma kayaknya sekarang ini kayak Kayaknya wah gitu ya Ketemu Ngajian yang Apa Yang isinya memang Dari dulu kita sebenarnya udah tahu toleransi Udah dijalankan Sekarang ini kok kayaknya wah banget Ketemu Apa Komunitas yang seperti ini Dan saya senang Selama di Jogja disini juga baru 8 tahun Tapi Memang Tidak merasakan Selama di Jakarta itu Ketemu dengan itu Atau saya sendiri gak mencari Cuma Pertanyaan saya memang Intinya Maunya itu NU ya yang sekarang ini Apakah Bisa menawarkan lebih banyak Apa namanya Membentuk komunitas seperti ini Karena Terus terang Dengan kondisi yang sekarang ini Ini Saya mengharapkan Ketemu gitu Bisa Membentengi Kami-kami yang Mungkin Tidak sepintar orang Ngajinya Tidak sepintar orangnya Karena dari awal Kita ngajinya di akhir-akhir aja Jadi Apa namanya ya Dengan komunitas ini Saya terima kasih sekali Tapi saya Mungkin Terima kasih Untuk Bisa Meneruskan Apa namanya Menguatkan Masih optimis gitu Bisa menjadi Karena susah sekali Menjadi muslim sekarang ini Menjadi muslimah ya Terutama Apalagi udah dibentuk Identitas yang Tadi itu Udah berjilbab Udah berjilbab Sama keluarga Sudah dimesuhi Apalagi Dari Sumatera Barat ya khususnya Saya tidak membilang Sumatera Barat Tapi memang saya mengalami Jadi Saya mengharapkan Apakah Aku nanti Bisa lebih Lebih Geng lagi gitu Itu aja Mudah-mudahan Bisa menjawab itu Terima kasih Oke Terima kasih Mbak Uli Bisa Teman-teman yang dulunya Cuek sama Agama gitu Tiba-tiba muncul lagi Udah Tiba-tiba menjadi sangat Kanan gitu Jadi Sangat tidak nyaman gitu Saya beberapa kali harus keluar dari grup WhatsApp gitu Karena gak merasa Ini grup apa sih gitu Tidak memberikan kenyamanan Jadi kalau kita bicara soal Islam yang rahmatan lil'alamin Akhirnya kita punya masalah di internal kita sendiri gitu Sebetulnya Kita sendiri tidak merasakan menemukan rahmat tadi gitu Sesama muslim gitu Dan terus terang Di Jakarta Dan beberapa kota besar Memang ada semacam Saya gak tahu Tapi saya mencuriganya Memang ada by design Untuk melakukan semacam Pemurnian Keimanan Keislaman Umat gitu ya Jadi dibawa sangat ke kanan Tanpa menyebut nama kelompoknya gitu Dan Mereka umumnya sangat Sangat Apa namanya Rasa toleransi terhadap perbedaannya sangat Sangat tipis gitu Dan Terus terang Menemukan taklim Yang sangat Menghargai perbedaan seperti ini Taklim yang sangat as wajah seperti ini Sebuah kemewahan sebetulnya Saya sering kali menghindari ajakan-ajakan Untuk ikut taklim di masjid-masjid Bahkan masjid-masjid besar gitu Karena begitu melihat siapa yang menjadi Ustadznya Menjadi penceramahnya Oh Kayaknya bukan Saya tidak merasa nyaman di ceramahi oleh mereka Akibatnya saya jadi kesulitan mencari Mencari majelis taklim yang tepat gitu Itu yang satu Nah saya berharap sih sebetulnya Menemukan orang yang paling sering menemukan orang yang paling sering kena fitnah gitu Berpihaklah kepadanya gitu Karena kemungkinan besar di dia adalah Dia adalah pihak yang benar Tapi saya tidak menemukan rujukan formalnya Apakah hadisnya ini sahih dan sebagainya Mungkin kalau bisa dibantu saya diberikan Menemukan rujukan Dahlilnya gitu Quote-quote Saya kira itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rita Kalau perkenalkan saya salah satu followernya Gus Nadir Saya sebetulnya menyambung pembicaraan kita Untuk apa-apa dibawa ke akidah Nah tadi sepertinya sudah ada solusi Untuk generasi milenial kita Bahwa ada live streaming Lalu ada live streaming Yang mungkin gampang diakses oleh mereka Pertanyaannya begini Gus Karena kalau di Indonesia saya lihat Memang sebagian besar di perkotaan punya akses seperti itu Hanya kalau di luar generasi Terima kasih milenial Khususnya Tiga puluhan, empat puluhan Mereka sepertinya lebih senang dengan WhatsApp Nah Seringnya informasi dari WhatsApp Yang tidak mengerti perawinya siapa Hadis siapa Bahkan kutipan Al-Quran Dan dengan intensitas yang sangat tinggi Dicebarkan Lalu akan ditelan 2 bulan Sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak Nah Ada juga satu Saya tidak mengerti Ini betul-betul pengalaman saya pribadi Saya punya saudara Yang sebetulnya Menurut saya sih kita ngajinya dari kecil juga sama-sama Lalu Suatu hari Di bulan Desember lah Kita makan bersama Lalu ada Lampu-lampu Pohon Natal Yang sangat unik Di luar restoran itu Lalu Eh, gimana kalau kita tidak foto bareng Yuk, kayaknya lucu ini Lalu Lalu Ada satu ketakutan Foto bersama di depan Pohon Natal Akan merusak akidah Nah Dan Saya tahu beberapa tahun terakhir ini Yang bersangkutan Rajin mengaji di kompleks perumahannya Dan sangat intens Saya hanya berpikir Apakah ada solusi Karena Disini bukan hanya Medsos ini Bentukannya Tidak terlalu canggih Satu WhatsApp Dan dua Pengajian dari rumah-rumah Yang cukup Masif Dan Sekali dua Kadang-kadang Saya sharing Bentuknya adalah monolog Sesuai Apa yang dikatakan Itu memang Suatu kebenaran mutlak dari sang guru Ini Cukup Mengkhawatirkan Gus Mudah-mudahan Ada solusilah Untuk Yang dapat menjangkau Saudara-saudara kita ini Yang sebetulnya Ingin meningkatkan Keislamannya Terima kasih 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 Terima kasih